Intro Halo teman-teman di JITAL KUHKUM HANA BANGCU Angkat tangan coba siapa yang kangen liat aksi bintang lagi Indonesia Iko Uwais Film yang berjudul Fistful of Vengeance yang dirilis tahun 2022 Mantan cem-ceman saya ini menjadi bintang utamanya loh Film spin-off dari serial Wu Assassin yang diseterdarai oleh Royal Rhin ini Menceritakan tentang aksi balas dendam akan kematian teman terdekat mereka Tenang, katanya film ini gak berhubungan sama film sebelumnya kok Jadi buat kalian yang udah penasaran sama aksi mendegangkannya film ini Gak usah ragu, khawatir dan juga bimbang Jadi langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Setelah menemukan jimat kuno dari tubuh mendiang adik rekan mereka Yaitu Jenny, Liu dan seorang Wu Assassin atau orang berkekuatan super bernama Kai Mendapatkan sebuah petunjuk dengan pergi ke salah satu klub yang ada di Bangkok Untuk mencari pembunuhnya Ketika tiba dan mereka mulai mengamati situasi Secara tiba-tiba beberapa orang yang ada di sana menyerang keduanya Yang ternyata mereka telah dikendalikan oleh seorang Jiangshi atau vampir penghisap jiwa Setelah berhasil mengalahkan yang lain, Liu dan Kai langsung bekerjasama untuk menyerang Jiangshi Karena Kai pikir Jiangshi ini tahu mengenai tragedi pembunuhan itu Dia pun langsung menggunakan kekuatan Wu Assassinya untuk membuat Jiangshi berbicara Tapi sialnya Jiangshi tidak mau bicara sama sekali Yang akhirnya Kai pun membunuh vampir penghisap jiwa tersebut Setelah menang melawan Jiangshi, tiba-tiba saja semua orang di klub membeku Liu kira ini perbuatan Kai, tapi ternyata ini adalah ulah dari seorang pria misterius Yang berbicara melalui tubuh para pengunjung Dia berkata bahwa masih banyak yang perlu mereka bicarakan Dan dia meminta agar besok Kai mau menemunya di situs arkeolog kuil Silom pukul 8 pagi Sementara itu di sisi yang lain, kakak Jenshi sendiri yang bernama Tommy Tommy juga memiliki misi yang sama Demi mencari tahu siapa pembunuh adiknya, dia mendekati seorang wanita yang sudah dicurigainya Untuk membongkar identitas si wanita, Tommy sengaja menceritakan peristiwa kematian sang adik Dan ternyata dugaannya benar, co Ketika mereka semakin intens mengobrol, si wanita memberikan minuman yang sudah diberi obat agar Tommy tewas Cuman karena Tommy sudah menyadari hal tersebut, pertarungan sengit pun terjadi Ternyata si wanita ini juga seorang Jiangshi Dia yang tahu mengenai tragedi pembunuhan itu berusaha membunuh Tommy Tapi karena Tommy tahu cara membunuh vampir itu, si wanita pun akhirnya berhasil dikalahkan Singkat cerita, pada keesokan harinya, Kai, Liu, dan Tommy berangkat menuju kuil arkeolog itu Dan dari informasi yang didapat, kuil tersebut milik seorang miliader biotech bernama William Lalu sesampainya di sana, Kai akhirnya tahu kalau William adalah orang misterius semalam Terima kasih telah datang Tanpa memberi tahu dulu tujuannya apa, tiba-tiba William bercerita mengenai kisah Pangu Dia berkata kalau Pangu adalah manusia pertama yang membentuk alam semesta ini Tapi setelah dia menjadi dewa, Pangu menggila dan menggunakan kekuatannya Dia berencana membuat dunia tunduk kepadanya Tapi berkat Wu Assassin pertama, Pangu berhasil dihentikan Cuman masih ada masalah lagi nih, yaitu saudara dari William yang bernama Quan Shi Quan Shi ini adalah seorang Jiangshi sekaligus keturunan dari Pangu Dia menghisap jiwa manusia dalam jumlah besar agar kekuatannya semakin besar Yang nanti akan digunakan untuk mengambil alih dunia Kenapa William bisa tahu? Ya karena William dan Quan Shi ini adalah Yin and Yang yang saling terhubung Cho Dia juga tahu kalau Quan Shi lah orang yang sudah membunuh Jenny Karena Jenny berusaha menghalangi Quan Shi yang akan membunuh Kai waktu itu Nah dari pertarungan tersebut, Jenny berhasil mengambil jimat milik Quan Shi yang kini dipegang oleh Tommy William berkata ingin membunuh Quan Shi menggunakan dua jimat itu Dia juga meminta Kai dan kawan-kawan untuk membawa Quan Shi kepadanya agar ketertiban dunia dapat dipulihkan Di situ hanya Liu yang enggan karena tidak percaya dengan perkataan William Tapi karena ini satu-satunya cara untuk membalaskan dendam Kai pun mencoba untuk percaya dan akan mencari Quan Shi lalu membawanya kepada William Mendengar keputusan Kai apalagi Kai akan mencari Quan Shi jendirian Membuat Tommy dan Liu kesal Menurut mereka ini adalah pertarungan yang sangat sulit walaupun Kai adalah seorang Wu Assassin Akhirnya mereka pun bertekad untuk mencari Quan Shi bersama-sama sekaligus meminta bantuan seseorang Karena lawan kali ini bukan orang biasa Dari informasi yang mereka dapat, dua hari lagi Quan Shi akan bertemu dengan bos teriat atau gangster Bangkok di Hotel V Sebuah hotel dengan tingkat keamanan yang sangat ketat untuk memperbesar basis kekuatannya Nah agar mereka bisa memasuki hotel tersebut dan menangkap Quan Shi Tommy pun meminta bantuan temannya yang merupakan warga asli Bangkok Besoknya mereka langsung pergi menemui orang itu yang ternyata dia seorang wanita bernama Priya Karena dulunya mereka adalah teman dekat, Priya pun langsung memberikan salam tempelnya untuk Tommy Lalu mengajak mereka untuk mencari tempat ngobrol yang enak Karena misi kali ini harus menghadapi orang paling berbahaya di Bangkok Liu lagi-lagi merasa ragu Dia pikir apa mungkin Priya bisa membantu mereka dengan menyelundupkan senjata ke hotel tersebut Namun karena Priya sudah mengetahui misi ini untuk balas dendam akan kematian Jenny Priya berusaha meyakinkan mereka bahwa dirinya pasti bisa melakukan misi ini walaupun dirasa cukup sulit Di waktu yang sama, Zama yang tak lain adalah anggota Interpol secara diam-diam pergi ke markas persembunyian Untuk menyusun aksi penyergapan boss gangster Triad dan juga Quan Shi Demi mengetahui di mana lokasi pertemuan mereka, Zama menyuruh anak buahnya untuk menangkap salah satu anggotanya Di sana dia berusaha untuk menyiksa orang itu sampai dia mampu memberitahu di mana lokasi pertemuan tersebut Singkat cerita, misi ini pun dimulai Ketika Quan Shi sudah terlihat memasuki hotel, Priya dan Tommy berpura-pura menjadi salah satu tamu Yang sengaja membawa senjata dalam tas agar mereka tertangkap Nah ketika hal itu terjadi, Kai dan Liu mulai masuk lalu duduk di kursi tamu sampai Priya memberikan kode Priya dan Tommy kemudian dibawa oleh petugas ke ruang pemeriksaan Tapi ketika tas dibongkar, ternyata isinya hanya pistol main nancho Para petugas mengira bahwa mereka hanya salah paham nih terhadap Priya dan Tommy Tapi tanpa mereka tahu, Priya membawa sebuah alat dari balik bajunya Yang kemudian membuat semua sistem di hotel tersebut menjadi rusak Nah ini adalah kode agar misi yang dilakukan Kai dan Liu tidak diketahui oleh siapapun Ternyata di saat yang bersamaan pula, Zama dan beberapa rekanya berhasil mengetahui lokasi pertemuan dan sedang melakukan pengintaian Sama yang tahu kalau sistem di hotel itu ada yang sengaja merusak pun langsung keluar dari mobil untuk menyelidikinya Di saat para petugas hotel sibuk menangani kekacauan dan Kai mulai melakukan pencarian Kuan Shi datang menemui bos triat Ternyata tujuan Kuan Shi datang bukan untuk mengajukan kerjasama nih Melainkan untuk membantai kelompok gangster itu agar dirinya menjadi satu-satunya bos gangster terkuat di Bangkok Dan setelah tujuannya terpenuhi, Kuan Shi pun langsung mengendalikan pikiran semua orang yang ada di hotel Untuk tunduk dan juga menuruti semua perintahnya Setelah mencari kesana kesini, Kai dan Liu berhasil menemukan lokasi pertemuan Tapi ketika mereka sampai sana, ternyata semua orang sudah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan Tidak lama kemudian, Zama juga datang ke lokasi dan menuduh keduanya sebagai pelaku Atas terbunuhnya anggota gangster triat Melihat Zama datang, Liu yang ternyata mengenal agent Interpol ini langsung berusaha meyakinkan Kalau semua ini bukan ulah mereka Tapi sayangnya Zama tidak memperdulikan hal itu Dia tetap menuduh dan menyuruh mereka untuk menyerahkan diri Awalnya Zama memang tidak mau percaya dengan mereka Tapi setelah Tommy menyergapnya dan memberikan penjelasan bahwa semua ini ulah dari Kuan Shi Zama pun lulu lalu bergabung dengan mereka untuk melawan orang-orang hotel yang sudah dalam pengaruh Kuan Shi Dalam aksi pelarian ini mereka berpencar Tommy bersama Zama, Liu dengan Prea Sedangkan Kai kabur dan berjuang melawan orang-orang sendirian Di saat Liu dan Prea berhasil kabur menggunakan mobil yang ada di parkiran Lalu menolong Tommy dan Zama yang terjebak karena pintu hotel yang sengaja dikunci Kai harus berjuang melawan anak buah Kuan Shi bernama Zen Yang ditugaskan untuk menangkap Kai si wu asasin terakhir Karena memiliki level kekuatannya hampir sama Kai pun mulai kewalahan melawan Zen Sampai pada akhirnya Kai kalah dalam pertarungan Lalu jatuh ke kolam ikan tepat ketika teman-temannya sudah keluar dari hotel Selanjutnya mereka berencana kabur menggunakan mobil milik Zama Dan diketahui lah kalau mobil itu kini sudah kosong karena Kuan Shi berhasil membantai angkota Zama yang lain Di tengah jalan mereka kira tidak ada orang suruhan Kuan Shi lagi yang akan mengancam Tapi ternyata dugaan mereka salah Beberapa saat kemudian anak buah Kuan Shi datang dan berusaha mengejar hingga berhasil mengapung mereka di sebuah pasar Dalam situasi terdesak ini Prea menyuruh yang lain untuk keluar dan melawan orang-orang itu saja Awalnya Liu menolak tapi ketika mobil sudah mulai ditembaki dan terjadi ledakan karena tabung gas yang sengaja dilempar Mereka pun akhirnya menuruti saran dari Prea lalu berusaha melawan anggota gangster itu Setelah pertarungan sengit itu dimenangkan oleh Kai and the Gang Prea memberikan perintah untuk pergi ke kanal dan mencari perahu yang bisa mereka gunakan untuk kabur Kenapa harus lewat sungai? Karena hanya jalur itulah yang bisa mereka gunakan untuk menghindari kejaran anak buah Kuan Shi dan mencari tempat persembunyian yang lebih aman Ternyata tujuan Prea mengajak teman-temannya kabur lewat jalur air adalah Selain untuk menghindar dari kejaran Kuan Shi Dia juga sengaja mengajak mereka ke salah satu desa terpencil bernama Cao Prea Sebuah desa yang terkenal aman sekaligus tempat tinggal Prea sewaktu kecil Saat sampai mereka langsung disambut oleh pintu yang terbuat dari batang pohon Pintu ini bukan pintu biasa Cok Melainkan pintu perlindungan magis yang sudah dipasangi mantra Agar orang yang memiliki niat jahat tidak bisa memasuki desa tersebut Prea kemudian memperkenalkan teman-temannya kepada Paman Catri Orang yang sudah merawatnya setelah kedua orang tuanya meninggal sekaligus dukun di desa itu Di sini Kai membantu Paman untuk membuatkan makanan Sembari bertanya mengenai pangguh kepada Paman Mendengar pertanyaan Kai, Paman tidak langsung menjawabnya Dia hanya berkata kalau desa ini aman Selain itu, Paman juga memberikan mantra tambahan yang ada pada gelang buatannya Agar dimanapun Kai berada, dia selalu terlindungi Di malam harinya ketika mereka sedang menikmati makan malam Kai kembali mempertanyakan kisah tentang pangguh kepada Paman Dan akhirnya Paman memberikan jawabannya nih Dia berkata bahwa William adalah orang yang licik Jika William pernah bilang kalau dirinya ingin memustahkan Quan Chi Semua itu adalah bohong Karena sejatinya, William dan Quan Chi adalah yin and yang Dua hal yang saling bertentangan tapi akan selalu terhubung Memiliki misi yang sama yaitu membangkitkan pangguh menjadi monster terkuat di dunia ini Paman juga memperingatkan Kai untuk selalu berhati-hati Karena hanya dengan menggunakan jimat kuno milik William dan Quan Chi Jiwa Kai sebagai Wu Assassin terakhir bisa membuat pangguh bangkit dan menguasai dunia ini Mendengar itu, Tommy pun langsung menunjukkan jimat milik Quan Chi yang dia ambil dari tangan Jenny dulu Dia pikir jika menghancurkan benda tersebut maka semua masalah akan selesai Tapi ternyata tidak Setelah perbincangan mereka malam itu, Kai memilih untuk meditasi sampai kemudian Paman menghampirinya Melihat Paman tidak hawater dengan ancaman pangguh, Kai pun langsung bertanya Dan Paman menjawab dirinya tidak akan pernah takut kalau dunia ini diambil alih oleh pangguh Karena jika itu terjadi, dirinya hanya akan musnah dan hilang seperti mimpi Mendengar jawaban itu, Kai tidak setuju Berbeda dengan sang Paman yang memilih untuk tenang dan diam Sebagai Wu Assassin, Kai akan bergerak untuk menghentikan mereka dan melindungi peradaban di dunia ini Serta orang-orang tersayang Di waktu yang sama, Pria juga mulai merenungi masalah ini Ketika Tommy datang, Pria mulai menceritakan kisah masa launya Dimana kedua orang tua Pria dan juga saudara perempuannya tewas karena banjir besar Beberapa saat kemudian ketika Pria akan tidur Tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari orang misterius yang memberikan penawaran tidak terduga Awalnya Pria tidak ingin menghiraukannya Tapi ketika dia tahu kalau penawaran itu adalah akan membangkitkan keluarganya yang sudah tiada Pria langsung keluar menuju pintu masuk sesuai arahan dari si orang misterius Tiba di sana, Pria langsung diberi penglihatan Dan orang yang sudah mengiriminya pesan adalah William dan Quan Chi Ternyata apa yang dikatakan oleh Paman benar adanya William adalah orang yang licik Dia sengaja memperdaya Pria dengan akan membangkitkan keluarganya lagi Tapi dengan syarat Pria harus mengambil jimat itu dari Tommy Lalu menggunakannya untuk mengambil jiwa milik Kai I miss you Pria tahu perintah itu adalah salah karena ia harus menghianati teman-temannya sendiri Tapi karena ini satu-satunya kesempatan agar keluarganya bisa hidup kembali Tidak basa-basi, Pria po langsung mencabut mantra yang ada di pintu masuk Lalu dia diam-diam mengambil jimat dari tangan Tommy yang kemudian akan digunakan untuk mengambil jiwa Wu Assassin milik Kai Ketika Pria akan mengambil jiwa Kai, tiba-tiba saja Pria itu bangun dan menyadarinya Di sini dia pikir rencana ini akan gagal Tapi karena di waktu yang sama Kuan Shi dan anak buahnya berhasil masuk ke desa Hal itu pun berhasil Pria lakukan Di saat yang lain berusaha melawan anak buah Kuan Shi Pria kabur untuk memberikan jimat yang sudah terisi dengan jiwa Wu Assassin Kai kepada Kuan Shi Lalu setelah mengetahui kalau Pria sudah berhianat Kai menyuruh Liu untuk membantu Zama Lalu Tommy ditugaskan untuk menyiapkan kendaraan Sedangkan dirinya akan berusaha melawan anak buah Kuan Shi yang tersisa Dalam pertarungan ini Liu terluka cukup parah dan hampir terbunuh Tapi untungnya Paman langsung datang untuk menolongnya Kemudian rencananya Kai ingin mengajak Paman untuk kabur juga dari desa itu Tapi karena begitu banyaknya anak buah Kuan Shi yang berdatangan Paman pun menyuruh yang lain pergi Sedangkan dirinya akan menghentikan mereka dengan sekuat tenaga Walau akhirnya dia harus meninggal dunia Berhasil kabur dari anak buah Kuan Shi Bukanya menyusur rencana baru untuk menghentikan Kuan Shi dan William Kai, Tommy, dan Liu malah berselisih sampai berfikir Kalau mereka tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini Tapi setelah Zama menyadarkan dan menyuruh mereka untuk menghilangkan rasa marah Bersalah dan juga ego Semangat itu pun kembali muncul Dan mereka segera pergi melacak Kuan Shi Demi menghentikan semua rencana jahatnya Dari informasi yang Tommy dapat Lokasi pembangkitan itu ada di sebuah situs penggalian arkeolog Tempat dimana dulu Pangu dikalahkan oleh Wu, assassin pertama Nah ketika Kai dan kawan-kawan berusaha masuk Pria tiba sambil membawa jimat itu Tapi sialnya janji yang diberikan William dan Kuan Shi adalah pembohongan Jimat itu langsung direbut Sedangkan Pria disuruh untuk menerima takdir kematian keluarganya Hmm, mama maneh Setelah berhasil masuk dengan meledakan beberapa tabung gas Mereka mulai bertarung dengan anak buah Kuan Shi Liu melawan anak buah terbaik Kuan Shi Kai kembali bertarung dengan Zen Sedangkan Tommy dan Zama melawan Kuan Shi sendiri Dalam pertarungan ini Tommy dan Zama berhasil mengalahkan Kuan Shi dengan mematakan lehernya Lalu melihat Pria datang Zama langsung melakukan amarahnya Tapi tidak dengan Tommy nih Karena dia memahami alasan Pria melakukan hal tersebut Ini bucin budak teh Mereka kira Kuan Shi sudah kalah Tapi berkat kekuatan yang dia punya Ternyata wanita itu bangki dan menyerang mereka lagi Walaupun kewalahan dan terasa cukup sulit Tapi berkat kerjasama yang apik Ternyata wanita itu dapat di kalahkan juga Menggunakan senjatanya sendiri Lalu di sisi yang lain Kai juga berhasil mengalahkan Zen Dia menggunakan gelang pemberian paman Untuk mengunci kekuatan magis milik Zen Sampai kemudian dia membunuh wanita itu Dengan mematahkan lehernya Tapi dari kemenangan itu Liu malah kalah Jiwanya langsung diserap Yang kemudian membuatnya tunduk kepada William Ketika Kai melihat Liu sudah tidak berdaya Kai pun lengah Dan hal itu langsung dimanfaatkan oleh William Untuk mengambil jiwa wu asasinya Menggunakan pecahan jimat yang lain Kini rencana William untuk membangkitkan panggu pun terwujud Lalu ketika panggu sudah muncul Liu langsung dikendalikan untuk menyerang Kai Tentu saja Kai tidak ingin melawan temannya sendiri Tapi karena Liu terus menyerang Dia pun akhirnya meladeni itu Sembari mengembalikan kesadaran Liu Beruntungnya Kai mampu mengatasi hal ini Dan berkat kekuatan wu asasinya juga Kesadaran Liu dapat kembali lagi Lalu melihat Kai berhasil menembus pertahanannya Panggu berencana untuk kabur Dengan masuk ke lubang tempat asalnya lagi Tapi Kai dengan cepat menghalangi panggu Lalu berkat tali yang dilemparan oleh teman-temannya Kai berjuang melawan panggu di lubang tersebut Dalam tujuan melenyapkan panggu dari dunia ini Kai terlihat sangat kewalahan dan hampir kalah Untungnya Liu langsung mengetahui itu Jadi dia ikut turun ke lubang tersebut Sampai kemudian panggu berhasil dikalahkan Akhirnya misi balas dendam terhadap kematian Jenny pun berhasil mereka selesaikan Kai, Tommy, Liu, Zama dan pria pun kini bisa bernafas lega Mereka kemudian pergi berlibur untuk merayakan kemenangan ini Dan film pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya